Indikasi pelanggaran yang dilakukan Bupati Karanganyar, Juliet Mono, dikemukakan oleh Ketua Tim Kampanye Jokowi CK, Pariono. Menurut Pariono, pihaknya sudah menerima banyak laporan mengenai pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Bupati. Di antaranya, Bupati diduga memerintahkan camat untuk menggerakan Kepala Desa agar datang dalam deklarasi pemenangan Prabowo-Hatta beberapa waktu lalu. Pembagian insentif RTRW juga dituding ditunggangi oleh Bupati yang mengkampanyekan Prabowo-Hatta. Dalam pidatonya, beberapa kali Bupati kedapatan mengarahkan Ketua RTRW yang hadir untuk memilih Prabowo. Pembagian insentif sebesar 1 juta setiap RT tersebut juga rawan untuk disalahgunakan sebagai alat untuk merayu hati rakyat. Namun, Bupati Karanganyar menolak dituding melakukan kampanye. Pihaknya mengaku sudah menjalankan posisinya sesuai tempat dan waktu. Ya, orang persepsinya bisa macam-macam, tapi kita dalam sistem penganggaran 5 pertengahan tahun kan, ini sudah separuh tahun. Jadi harus terdivisi karena ada keterlambatan penetapan AWBD di Mei. Kalau ditetapkan di Februari mungkin kita serahkan di Maret.